Intro Sebelum kita belajar Kita terlebih dahulu Banja Doa Seperti biasanya Sebelum belajar Yang pertama Yang pertama Ini kelas kan Ini kelas kan Seharusnya pagi ke rumah-rumah Di tua Dan waktu awal Dan itu Teruat banan itu harus Ikhlas Jangan lakukan pelajaran itu Menghantuk Kita tidak ikhlas Jadi ilmu tak dapat Loti yang dia dapat Tidua pun ada ber Jadi Seperti kita belajar Matam pertama Belakar harus ikhlas Menurutkan waktu Kita Kesanangan tidak Untuk Benda Al-Uni Di izin ini Ilman Walzul Zahman Wajah Wajah Hari ini Pagi ini Kita coba Belajar Tentang Kata kerja Kata kerja Terbagi Terbagi Tiga Apa tiga itu Bist Pertama Madi Yang telah Berlalu Ya kan Habis sudah tidur Habis sudah sahur Habis sudah solat Itu namanya Terlah Terlah kan sudah Seperti namanya Kata kerja Yang sudah dilakukan Ya Kalau sudah dilakukan Berarti dia tergolong Kata kerja Berlalu Kemudian Kalau Sedang berlangsung Kita sedang Belajar Kita sedang Berbicara Apa lagi Kita sedang Duduk Apa lagi Yang sedang Lagi Sampai Sampai Kita sedang Sampai Sampai Kita sedang Duduk Itu namanya Fiil Mudah Mudah Terakhir Apa lagi Kata kerja Perintah Belajarlah Duduklah Kenapa Kata kerja Perintah Ya Jadi ada Tiga Di dalam Bahasa Arab Itu Dibeda-bedakan Kesejadinya Misalnya Dari kata kerja Misalnya Kita sedang Sedang Membaca Misalnya Membaca apa Bahasa Arab Habis Membaca Bahasa Arab Ini Al-Quran Al-Quran Apa artinya Dibaca Ini Ikro Apa artinya Bacalah Baca Apa bahasa Arabnya Koroh Ya Koroh Ikro Kalau ikro Itu kan Baca Jadi Terintah Pasalah Ya Jadi Koroh Ayak Koroh Koroh Ini kan Jadi Kalau Koroh Itu kan Biasanya Kalau Tadi Kamus Ada Koroh Koroh Ada Ada Koroh Domir Ada Biar Domir Siapa Domir Ruhu Wah Anak Koroh Domir Apa berarti Domir A Nah Kata ganti Saya Koroh Berarti Domir Anjali Takoroh Kamu Membah Baca Saya Membah Baca Kalau Biar Koroh Biar Membah Membah Baca Jadi Kalau kita Kutak Kamus Ada Koroh Oh Ya Koroh Habis Apa Lagi Ada Sanya Ya Sama Ya Kan Apa Lagi Yang Lain Cah Ya Cih U Apa Lagi Nah Sorok Yang Suruh Itu Apa Makna Yang Maksud Itu Dikam Sada Menggunakan Domir Apa Domir Bu Wah Untuk Dia Ya Kan Nah Makanya Terjumpa Itu Dasarnya Itu Misalnya Dorobah Ya Dorimu Itu Luan Tapi Firmadhi Ya Dorimu Itu Firmu Dorimnya Ya Jadi Kalau Buka Habis Buat Tamus Itu Jangan Pada Tahulah Ya Domir Apa Yang Dipakai Itu Domir Bu Domir Luan Ya Kemudian Kita Kerja Mis Yang Sapan Apa Biasanya Kita Bisa Bahasa Arab Yang Sudah Belajar Misalnya Apa Dari Koroh A Membaca Saya Membaca Apa Baca Al-Quran Anak Al-Quran Coba Saya Membaca Buku Al-Quran Buku Kita Pun Saya Membaca Al-Quran Saya Membaca Apa Lagi Saya Membaca Buku Cata Masa Buku Cata Terpah Adanya Akra Langsung Anda Mungkin Kalau Dihilang Rakan Naya Juga Bukan Soap Apra 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 kamu membaca taqra'ul kita kita membaca bahasa Arab ada sebutnya dia sedang mendengarkan dia sedang membaca dia sudah melihat tidak perlu disebutkan tidak perlu disebutkan karena dia sudah menunjukkan menjadi domenku sudah menunjukkan dia habis apa namanya ingin menunjukkan satu pekerjaan yang sedang berlangsung mazal taqmal yang habis mazal taqmal mazal taqmal apa semalam saya beramal amal apa artinya jadi mazal taqmal ya habis mazal taqmal ya habis mazal taqmal ya habis mazal juga boleh mazal juga boleh mazal taqmal apa jawabnya selamat menikmati 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 selamat menikmati